Kasus kekerasan yang dilakukan oleh Kapolres mendudukan AKB PSA terhadap Brigadir SL masih terus berlanjut. Propam Polda, Kalimantan Utara masih meriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan bukti terkait kasus itu. Nantinya, Propam juga akan menggelar sidang kode etik, profesi, kepolisian Republik Indonesia. Dikutip dari Tribun Keltara, hal itu diungkapkan oleh Kabin Humas Polda, Kalimantan Utara, Kompes Budi Rahmat pada Rabu 27 Oktober. Saat ini, pihak Propam masih mengumpulkan bukti-bukti yang bersangkutan dengan kasus dugaan penganian kepada Brigadir SL. Selain itu, pihak kepolisian juga sudah memintai keterangan saksi-saksi yang mengetahui kejadian tersebut. Seusai berkas terpenuhi lengkap, nantinya akan digelar sidang kode etik, profesi, kepolisian Republik Indonesia atau KKEP. Budi menuturkan saat ini Kapolres mendudukan AKB PSA sudah dicopot dari jabatannya. Pencobotan tersebut berdasarkan surat telegram yang diterbitkan oleh Kapolda, Kalimantan Utara, Irjen Pol Bambang Kristiano. Sebelumnya, viral di media sosial video dugaan penganian Kapolres mendudukan AKB PSA terhadap anggotanya, yakni Brigadir SL. Video penganian berdurasi 43 detik tersebut terjadi saat kegiatan Baksos Akabri 1999 peduli. Kapolda, Kalimantan Utara, Irjen Pol Bambang Kristiano memutasi Kapolres mendudukan SA, seusai melakukan penganian kepada Brigadir SL. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!